Sepinya pembeli membuat omset para pedagang di pasar Blok M mengalami penurunan hingga 40%. Belum lagi mereka juga terbebani membayar sewa kios yang semakin mahal sehingga lebih memperparah kondisi saat ini. Yoki, salah seorang pedagang, mengatakan banyaknya online shop dan pasar malam berdampak terhadap menurunnya penjualan mereka. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Tidak hanya Yoki, pedagang lainnya juga mengeluh dengan kondisi saat ini. Karena dalam satu hari, terkadang tidak satupun barang yang terjual. Para pedagang hanya bisa pasrah dan berharap agar kondisi ini bisa normal kembali. Dari Jakarta, Deki Januar melaporkan. Dari Jakarta, Deki Januar melaporkan. Dari Jakarta, Deki Januar melaporkan. ि